Di hadapan makammu yang mulia ya Rasulullah Aku bersumpah Demi Allah Kalau memang Bukan keturunanmu ya Rasulullah Maka aku dan keluarga ku Akan hancur binasa hina dunia akhirat Habaib Sudah tinggal nama saja Tidak ada artinya Dan tidak ada hubungan dengan Keturunan Rasulullah SAW Sepakat ini keputusan kita sebarkan Dengan demikian Jangan lagi Ada pengakuan Habib Sebagai keturunan Rasulullah Sampai ada Pembuktian Secara resmi dan ilmiah Dukung dengan tes DNA Selamat Merdeka Ya Rasulullah di hadapan makammu ya Rasulullah Saya bersumpah Demi Allah Saya meyakini Bahawasanya Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah Zuryahmu ya Rasulullah Dan ada orang-orang di Indonesia ya Allah Yang membatalkan Zuryah Membatalkan Nasab Sadah Ba'alawi Salah satunya yang saya sebutkan disini namanya Roma Iramah Dan juga pengikutnya dan pecintanya dan orang-orang yang ikut-ikut dalam Dalam membatalkan nasab ini Di hadapan makammu yang mulia ya Rasulullah Di atas tanah haram yang mulia Aku bersumpah Demi Allah Kalau memang Ba'alawi Zuryah Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Isa Bukan keturunanmu ya Rasulullah Maka aku dan keluarga ku Akan hancur binasa hina dunia akhirat Namun apabila Sadah Ba'alawi Adalah Zuryah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka Roma Iramah Imat Dan semua yang membatalkan nasab Ba'alawi Akan celaka Hina dunia Wala akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iwan filah Kita telah menyaksikan Potongan fiti dari Babi Aldo Bermubahalah Di depan makam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian juga sebenarnya ada video lain Beliau juga mengadukan lah Gundagulan hatinya Kepada Allah Sambil berjalan di sekitar Atau berdiri di sekitar kabah Mubahalah Ini bisa kita dapati dari Quran surat Al-Imran Ayat ke-61 Ketika Nabi Muhammad Berdiskusi dengan Pendeta-pendeta dari Najran Pendeta Nasarok Kemudian walaupun mereka Sudah dikabarkan Dan dibuktikan dengan kebenaran Tapi tetap masih ngeyel Lalu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mengajak Mubahalah Salah satu Pendeta Nasarok Berkata kepada pendeta-pendeta lainnya Beliau ini seorang Nabi Berhati-hati kita akan binasa Ketika kita mendustai Apa yang dikatakan oleh beliau Perkenankanlah Saya mengucapkan Salawat Memberikan salawat Pada Khataman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Doa kepada Istri-istri beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Tabi'i Tabiatabi'in Serta umat beliau Yang sangat dirindukan Untuk bertemu Di Telaga Kausar Ya Rasulullah Persoalannya Di sini Di Indonesia Hanya persoalan Akademis Yaitu Pada orang-orang Bertanya Tentang Data eksternal Dan Kitab sejaman Dari Sosok Ubayidillah Ya Yang melahirkan Lawi Kemudian disebut Bahlawi Itu saja sebenarnya Permasalahan akademis Kemudian Yang kedua Kami juga prihatin Melihat Bukan dari Ajaranmu Ya Rasulullah Minta kepada Kuburan Itu berupa Fulus Minta kepada Foto Kemudian Didirikannya Makam-makam Palsu Kemudian Minta dimuliakan Berlebihan Sampai Cium kaki Sementara Kami mendengar Riwayat Bahwa ketika Ada Barang Arab Badui Ingin mencium Kakimu Ya Rasulullah Engkau menolaknya Engkau menganggapnya Sebagai saudara Dengan kelembutan hatimu Kemudian Cerita Kurafat Untuk syafaat Sementara Kami berharap Rahmat dan Kerahiman Allah Serta syafaat Darimu Ya Rasulullah Bahkan Syafaat juga Dari para sahabat Dimana kita majlis Pernah berkumpul Bersama Kemudian Menghina Kami Celengan semar Ya Rasulullah Betapa engkau Mencintai Bila Yang kau Sayangi Sebagai muazzinmu Dan juga Engkau sayang Bahkan kepada Orang Yahudi Yang buta Selalu menghina Dan mengujatmu Engkau suapi Beliau Sampai akhir Hayatmu Dengan penuh Kelembutan Dan pengemis Yahudi tersebut Akhirnya masuk Islam Kemudian Menghina Kiai-kiai kami Yang juga Mewarisi Risalah Islam Yang diestafetkan Darimu Ya Rasulullah Oleh karena itu Ini bukan Mubahalah Saya mendoakan Babi Aldo Dan keluarganya Agar Selalu Mendapatkan Perlindungan Kesehatan Dan Hidayah Seperti Engkau Mendoakan Ya Rasulullah Kepada Kaum Taif Ketika Engkau Awal-awal Berda'wah Kemudian Dilempari batu Alih-alih Marah Menghujat Membenci Tetapi Engkau Ya Rasulullah Malah Mendoakan Mereka Dan Ternyata Di antara Keterunan Mereka Terdapat Dai-dai Yang ulung Yang meneruskan Risalah Islam Yang kau Bawa Kemudian Saya mendoakan Kepada Para Habib Agar Menghentikan Apa yang Tidak Diajarkan Oleh Ya Rasulullah Dan Semoga Dari Keturunan Mereka Akan Tampil Nanti Dai-dai Yang ulung Dai-dai Yang membawa Benar-benar Risalahmu Bersama-sama Duduk Belajar Di pondok Sejak Masa Kecil Mencintai Kami Semua Sehingga Kita bersatu Padu Sebagai Umat Islam Di negara Indonesia Ini Berkahilah Dan doakanlah Negeri kami Ya Rasulullah Agar terhindar Dari segala macam Bahaya Dan fitnah Satukanlah kami Semua umat Tidak dalam Permusuhan Dan kebencian Tetapi Agar kami Juga Menyadari Bahwa Islam itu Agama yang Hak Yang benar Harus benar Yang salah Harus salah Tidak bisa Disatukan Antara yang Hak Dengan yang Batil Perbaikilah Kami semua Yang salah Kemudian Juga Doakanlah kami Ya Rasulullah Agar Tidak ada lagi Kejadian-kejadian Seperti ini Yang akan Membawa Kemudaratan Atas nama Islam Dan berkhusus Atas namamu Yang mulia Sebagai Hataman Nabiin Nabi yang penuh Kelembutan Nabi yang penuh Cinta kasih Demikian Saya Berdoa Ya teman-teman Di hadapan Rasulullah Walaupun jaraknya Jauh Tetapi Saya yakin Doa saya ini Akan didengar Oleh Allah Dan insya Allah Nabi Muhammad Juga akan Ikut Mendoakan kita Bahwasannya Menjadi Zuryat Rasulullah S.A.W. Kami hormati Dan kami cintai Tetapi Sebaliknya Bila Menganggap Diri Sebagai keturunan Nabi Juga Berhati-hati Karena Kalau Mengaku Keturunan Nabi Tapi berbuat Yang tidak Diajarkan Nabi Maka Hukumannya Sangat besar Mungkin dua kali Atau tiga kali Lebih Daripada Orang biasa Ketika Mengatasnamakan Nabi Muhammad S.A.W. Walaikumsalam Demikian teman-teman Wabilahi taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh